Selamat malam ibu-ibu KWJ dan saudara-saudara semua yang dikasih Tuhan Yesus Selamat bergabung dalam Saat Teduh KWJ Hari Rabu 23 Maret 2022 Marilah sebelum kita bersama Saat Teduh, kita berdoa terlebih dahulu Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaanmu Kau senantiasa menonton kami semua sehingga bergabung dalam Saat Teduh KWJ malam hari ini Hadirlah ya Tuhan dalam acara hari ini Supaya semua berjalan lancar dari awal hingga akhir Kau sendiri yang mengurapi kami semua sehingga mampu merenungkan dan melakukan Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari Ambamu yang menyampaikan firmanmu ini dengan penuh keterbatasan Tuhan urapi Sehingga dapat menyampaikan firmanmu sesuai dengan kehendakmu Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Ibu-ibu yang terkasih dan saudara-saudara semuanya Tema saat Teduh pada malam hari ini adalah Kamu penjala manusia Itulah tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini Ibu-ibu dan saudara semuanya Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri Siapakah aku? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana Tetapi tidak cukup hanya dijawab dengan Nama, ciri-ciri, dan sebagainya Tetapi juga menyangkut jati diri dan keberadaan kita Yang merupakan identitas diri kita masing-masing Untuk menjawabnya tentunya perlu mengenali diri yang sedalam-dalamnya Bagaimana cara seseorang mendefinisikan identitasnya Akan mempengaruhi apa yang akan dilakukan Atau apa yang diinginkan Satu contoh Misalnya aku adalah ibu Aku adalah nenek Aku adalah wanita jemaat GKC Atau aku adalah orang Kristen Masing-masing ini adalah memiliki satu konsekuensi Dari apa yang harus dilakukan Sesuai dengan identitas masing-masing Sudara yang terkasih Kita semua telah menyatakan diri Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Yang disebut sebagai orang Kristen Itulah sebetulnya identitas kita Nah untuk menjawab pertanyaan Siapakah aku berkaitan dengan kita sebagai orang Kristen Mari kita belajar memahami apa maksud Tuhan atas hidup kita Tentunya tidak hanya menurut kehendak kita sendiri Tetapi berdasarkan apa yang dikehendaki Tuhan Bacaan Alkitab saat teduh pada malam hari ini Diambil dari Markos 1 ayat 16-18 Demikian Berman Tuhan Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea Ia melihat Simon dan Andreas sodara Simon Mereka sedang meneparkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikut dia Demikian Berman Tuhan Injil hari ini menceritakan ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid pertamanya Untuk dijadikan penjala manusia Saat itu Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea Ketika Yesus melihat Petrus dan Andreas Pada saat itu sedang meneparkan jala di danau Di ayat berikutnya memang ada juga Yohanes, Jakobus, dan lain-lain Mungkin saat itu masih ada orang lain juga Mengapa Yesus memilih keempat orang itu? Di ayat ini menekankan bahwa Murid-murid Yesus adalah orang yang dipilih Dan dipanggil secara khusus oleh Yesus Ibu-ibu dan sodara yang dikasih Tuhan Berkaitan dengan pemanggilan para murid ini Ada dua hal penting yang perlu kita cermati Yang pertama kita melihatnya dari isi panggilan Yesus Yaitu Mari ikutlah aku Dan kamu akan kujadikan penjala manusia Istilah penjala manusia dipakai Yesus Untuk menunjukkan tugas perutusan Petrus dan lainnya Yaitu menjadi pekerja Allah Pemilihan istilah tersebut tampaknya disesuaikan dengan konteks keseharian Petrus sebagai penjala ikan Petrus dan kawan-kawan dijadikan pekerjanya Tugas mereka ialah menjala manusia Agar kemudian dapat bersama-sama menyambut kerajaan surga Jadi Petrus dan kawan-kawan adalah dilibatkan Tuhan di dalam pekerjaan yang mulia Yaitu pekerjaan Tuhan Yang kedua Kita melihatnya dari respon Petrus dan kawan-kawan Dari panggilan tersebut Mereka pun segera meninggalkan jalannya Dan segera mengikut dia Dia yang dimaksud disini adalah Tuhan Yesus Mereka meninggalkan ayahnya perahu lalu mengikut dia Petrus dan kawan-kawan menunjukkan kesediaan dan kesungguhan mereka mengikut Yesus Mungkin mereka juga belum memahami tugas perutusan yang dipercayakan kepada mereka Disinilah menunjukkan kesungguhan dari murid-murid tadi terhadap panggilannya Sehingga mereka tidak berpikir panjang langsung Siap untuk menjadi penjala manusia Mungkin ini kalau diilustrasikan dalam kehidupan abri atau polri Ketika diperintah oleh atasan jawabnya adalah siap laksanakan Nah, ibu-ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Melalui kisah ini kita diingatkan Bahwa Tuhan memanggil atau memilih manusia Mungkin juga kita Saya dan ibu-ibu dan saudara semua Memanggil dalam hal ini adalah Dipanggil dilibatkan ke dalam pekerjaan Tuhan Kadang dengan segala keterbatasan Yang kita miliki untuk terlibat di dalam karya Allah Di samping itu, panggilan itu perlu segera direspon Nah, sebagai orang percaya tentunya Sebagai mana yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan Mungkin suatu saat, entah itu di gereja atau di lingkungan Di mana kita berada, ada panggilan Tuhan Kita dilibatkan di dalam pekerjaannya Lalu bagaimana respon kita? Berdasarkan kedua hal tersebut di atas Kita selalu diingatkan Bahwa setiap orang percaya adalah pekerja Kristus Yaitu penjala manusia Itulah sebetulnya identitas yang Tuhan berikan kepada kita Karena Tuhan mau agar kita menebarkan jala bagi dia Hidup dan karya kita adalah bagi dia Itulah sebetulnya makna penjala manusia Selanjutnya adalah Dengan apakah kita menjadi penjala manusia? Atau dengan pertanyaan lain adalah Jala apa yang kita gunakan? Tadi kan ada Tuhan memanggil kita Kemudian bagaimana respon kita? Kita mengatakan siap laksanakan Pertanyaannya adalah Dengan apa kita melakukan pekerjaan sebagai penjala manusia? Alat yang paling efektif adalah Menjadi saksi Atau teladan Atau model Dalam kehidupan Sehari-hari Yaitu dengan mewujudkan Nilai-nilai ajaran Kristus Ini akan menjadi saksi-saksi Kristus yang anda Dari sinilah orang-orang akan melihat Kesaksian hidup orang percaya Jadi alat yang digunakan yang paling efektif adalah Bagaimana kita bisa bersaksi Dalam kehidupan kita sehari-hari Menjadi model bagi orang lain Tentunya model adalah Model meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan Dalam kehidupan kita Nah itulah alat Ketika kita menjadi penjala manusia Orang-orang akan melihat kesaksian hidup orang percaya Mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil Baik itu di rumah, di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal Yaitu melalui perbuatan, ucapan, tindakan maupun pemikiran kita Seperti di ayat Kalau kita pernah juga mendengar ya Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati Demikian juga Jadi penjala manusia adalah Melalui berbagai bentuk perbuatan kehidupan kita Itulah yang akan menjadi saksi Kita bisa menjadi penjala manusia Marilah kita bersama-sama belajar Untuk melihat hidup dan karya setiap hari Dengan perspektif baru Tuhan Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawan yang adalah penjala ikan Tuhan tidak mengubah Petrus dari penjala ikan menjadi profesi lain Tetapi Tuhan Yesus hanya mengubah orientasi Petrus Dari yang tadinya bekerja untuk diri sendiri Menjala ikan menjadi pekerja untuk Tuhan Demikian juga kita Menjadi penjala manusia Dengan menjalani pekerjaan sesuai dengan profesi kita masing-masing Dengan tekat melakukan yang terbaik untuk Tuhan Itulah bentuk pemberitaan pertobatan dan kerajaan surga Bersama Tuhan melalui setiap profesi kita masing-masing Seperti khutbah prapaskah minggu yang lalu Dengan tema menghidupi biji sesawi Di situ kita bisa mengambil contoh bahwa Kesaksian kita dalam kehidupan sehari-hari Bisa mungkin melalui hal-hal yang kecil Dari biji yang kecil Jika itu tumbuh akhirnya bisa berkembang, berbunga, dan berbuah Demikian juga kita Apa yang kita lakukan mungkin tidak harus hal yang sifatnya besar Hal-hal yang mungkin bagi kita Sementara adalah tidak mungkin melakukannya Kita bisa memulai dari hal-hal yang paling sederhana Satu contoh misalnya Hanya dengan dua, tiga patah kata Yang kita berikan kepada orang lain Memiliki satu dampak yang cukup besar Menjadikan orang yang tadinya patah semangat Orang yang mungkin merasa Kesendirian, tidak ada teman Orang yang mungkin merasa Dipocokkan atau yang lain-lain Jadi seakan-akan dia hanya sendiri Dengan dua atau tiga patah kata Yang kita berikan Mampu membuat orang menjadi semangat Hidupnya tumbuh Dengan semangat hidup Akan memampukan yang bersangkutan Melakukan sesuatu Bangkit berdiri Nah, itu mungkin hal-hal yang tidak besar Tapi hal kecil yang bisa kita lakukan Dalam kehidupan kita sehari-hari Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Dengan apa yang kita dengar pada malam hari ini Akan menginspirasi kita semua Untuk menjadi penjala manusia Memang menjadi penjala manusia Tidak mudah Tetapi bukan berarti tidak bisa Dengan usaha dan doa yang terus menerus Tuhan akan melengkapi Tuhan akan memberkati Sehingga kita menjadi penjala manusia Dalam hidup dan karya kita Di setiap hari Dimanapun kita berada Amin Tuhan memberkati Mari kita bersama-sama Menutup pertemuan pada malam hari ini Dengan doa Saya antarkan Bapak yang mengakasih Terima kasih atas penyertaanmu ya Tuhan Pada saat deduh Bawici malam hari ini Mampukan kami ya Tuhan Merespon panggilanmu Untuk menjadi penjala manusia Dengan berbagai keterbatasan kami Tuhan Urapi Sehingga kami semua ya Tuhan Mampu menjadi penjala manusia Di setiap kehidupan kami Dimanapun kami berada Biarlah Ibu-ibu Bawici khususnya Dan saudara-saudara yang lain Yang bergabung dalam saat deduh malam hari ini Tuhan libatkan dalam pekerjaan Untuk kemuliaan Namamu Ampun didusa kami Tuhan Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat malam Ibu-ibu saudara semuanya Selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton